Welcome to our channel Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes Mari kita mendengarkan bersama-sama bacaannya Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri Maka setelah ia tiba di Galilea Orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus pada pesta itu Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu Maka Yesus kembali lagi ke Kanah di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Di Kapernaum ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia lalu meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul satu demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua yang dibuat oleh Yesus ketika ia pulang Dari Judea ke Galilea Saudara saudari yang terkasih Dalam Injil Yohanes Yang kita dengarkan pada hari ini Mbak 4 ayat 43 sampai dengan ayat 54 Peristiwa Yesus menyembuhkan Seorang anak dari Pegawai istana Ini merupakan mujizat yang kedua dilakukan oleh Yesus Dalam Injil Yohanes Apa yang bisa kita ambil Dari peristiwa pada hari ini Kita melihat bagaimana Sikap dari Bapak yang datang kepada Tuhan Dengan penuh kepasrahan Dengan penuh kecemasan Dia memohon kepada Tuhan Supaya Yesus menyembuhkan Anaknya yang sedang sakit Kalau kita membaca di akhir Bacaan pada pagi ini Kita melihat bagaimana Ketika dia pulang Ke rumahnya Dia bertemu dengan Pegawai-pegawainya Orang-orang yang bekerja dengan dia Lalu dia bertanya Pukul berapa anak itu sembuh Kemarin Jam 1 Ini berarti bahwa Jarak antara rumah Orang itu Pegawai istana itu Dan tempat dimana dia bertemu dengan Yesus Boleh dibilang sangat jauh Satu hari perjalanan Karena Yesus berkata Anak itu sembuh Pada kemarin Nah maka Orang itu mengatakan Kemarin jam 1 siang Anaknya sembuh Berarti Perjalanan jauh Yang ditempu oleh Bapak itu Hanya untuk Menyelamatkan anaknya Dia mendengar tentang Yesus Dan pergi Selama satu hari perjalanan Berjumpa dengan Yesus Memohon Agar Yesus Menyembuhkan anaknya Yesus tidak pergi ke rumahnya Tetapi bersabda saja Dan anak itu pun sembuh Saudara-saudari yang terkasih Terkadang Mujisat Tidak selalu terjadi Di depan mata kita Tidak selalu terjadi Secara langsung kita lihat Tuhan menunjukkan caranya Untuk menyelamatkan kita Lewat Cara yang berbeda Dalam proses Dalam waktu Mungkin kita Ingin Secara manusiawi Ketika kita memohon Kepada Tuhan Tuhan menyembuhkan Tuhan memberikan Apa yang kita perlukan Dalam waktu yang sangat singkat Tetapi Kalau kita merenungkan Bacaan pada pagi hari ini Bagaimana Ketika Orang yang datang Kepada Yesus Mohon Supaya Yesus Menyembuhkan anaknya Orang itu dengan penuh Kepasrahan datang kepada Yesus Dia tidak melihat sendiri Bagaimana Yesus menyembuhkan Tetapi dia begitu percaya Bahwa Yesus Mampu Menyembuhkan anaknya Dan iman itu Menyelamatkan Dia dan keluarganya Apa yang bisa kita renungkan Dalam masa prapaskah ini Saudara-saudari Bahwa Kita Sebagai orang yang percaya Diharapkan kita Mempunyai keyakinan Seperti Pegawai istana Yang datang kepada Tuhan Dengan kerendahan hati Dengan kepasrahan kita Mohon kepada Tuhan Karena Rahmat Berkat Itu akan diberikan kepada kita Kalau kita Mempunyai sikap Rendah hati Memohon kepada Tuhan Berkat itu akan diturunkan Bila kita Mau datang Dengan penuh Keterbukaan hati Dengan penuh kepasrahan Dengan penuh penyerahan diri kita Kepada Tuhan Rahmat itu akan diberikan Kepada kita Kalau kita Percaya Seperti Yang dikisahkan Dalam bacaan injil pada hari ini Pegawai istana itu Percaya Bahwa Yesus Menyelamatkan Saudara-saudari Inilah pesan yang bisa kita renungkan Pada pagi hari ini Mari kita Mari kita di masa Prapaska Yang keempat ini Minggu Prapaska yang keempat ini Kita semakin Memperdalam Memperkuat iman kita Akan Yesus Yesus yang menyelamatkan kita Yesus yang menyembuhkan kita Iman Kita Mampu membawa kita Keselamatan Kalau kita sungguh-sungguh Percaya Bahwa iman kita Adalah iman Yang Menyelamatkan kita Tuhan Memberkati kita Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe Dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan Memberkati kita selalu Amin Terima kasih